Assalamualaikum teman-teman Selamat datang ya di channelku Channel ini cocok Untuk kamu yang suka tutorial Bebikinan yang unik Dan seru Jangan lupa di subscribe ya Karena dengan subscribe teman-teman Sudah mendukung channel ini Untuk terus memberikan inspirasi Selamat menonton Hari ini Aku mau bikin video Mengenal Lebih dalam tentang tanaman Keladi Karena sekarang Sudah banyak banget Yang melirik hobi tanaman hias ini Dari mulai memiliki monstera Sampai kaladium atau Keladia Nah maka disini saya mencoba menjelaskan Perkenalan Terhadap jenis-jenis Keladi Ada banyak sekali di jalanan bisa ditemui Jadi bisa dikenalin dan bisa Dijadikan tanaman hias di rumah ya Disini ada 7 jenis Apa aja dan bagaimana Bentuk ciri-cirinya Yuk ikutin sampai selesai ya Videonya Ciri dari tanaman keladi itu Daunnya Bentuknya hati atau jantung Atau love ya Jadi bentuknya unik Jadi teman-teman mudah mengenali Tapi setiap guratannya Punya banyak Nama Nama Untuk yang pertama Ini namanya Keladi tutul Nah Keladi tutul ini Bentuknya Daunnya Karena semua keladi ada love Atau jantung Atau hati ya Jadi ini unik banget Dan dia memiliki ciri Daunnya hijau Seperti daun talas Memang dari keluarga talas Tapi dia punya Bintik-bintik Pink dan putih Jadi dia Pink dan putih Menyebar rata gitu Dan tulangan daunnya itu Hijau Jadi Bisa dikenali Dan Mudah dikenali Ini Panjang-panjang Atau tinggi-tinggi Tangkainya Untuk nomor 2 Jenis Keladi White Christmas Jadi Keladi ini Batangnya Menjulang tinggi Dan kuat Nah Ini sudah ada Anakannya Ternyata dia juga Ada bunganya Keladi White ini Cirinya Dia Hampir merata Itu Daunnya hijau Eh Daunnya putih Ya Daunnya putih Tapi dia Memiliki Garis tulangan Yang hijau Tua Dan Menyebar Di daun-daunnya itu Tulangan tipis-tipis Seperti Apa namanya Kerangka-kerangka Gitu Tipis Banget hijaunya Dan ini Unik banget Daunnya Kalau dilihat secara langsung Ini dia kebetulan Kemarin habis Numbuh baru Tunas baru Dan Ketika Dia tumbuh besar Bagus banget ya Ini unik banget Jenis yang ketiga Keladi Red Star Ini dia masih kecil Baru keluar Tunas baru Tunas daun baru Kemarin Red Star ini Sering banget Kita jumpai Di pinggir-pinggir Persawahan Atau perkebunan Jadi teman-teman Banyak banget Akan sering banget Ngeliat jenis ini ya Dia itu Cirinya Daunnya hijau Seperti talas Tapi dia punya Tulangan Warna pink tua Gitu ya Jadi mencolok banget Warna tulangan daunnya Dan dia Dilengkapi Dengan Bintik-bintik putih Nah jadi Si Red Star ini Unik Dengan Tumbuh Bisa dimana aja Untuk yang keempat Jenis Keladi tikus Ini dia Daunnya Berbentuk hati Atau Jantung ya Tapi Keseluruhan Warnanya hijau Tapi kalau diamati-amati Memang seperti Badan tikus Gitu ya Saya juga gak tau Kenapa dinamainya Keladi tikus Ini Rasanya pahit Dan beracun Jika dimakan Jadi gak boleh dimakan Dan ini memang Dari keluarga talas Pertingginya Bisa sampai 25-30 cm Dan ini masih pendek Baru dipindahin pot Selanjutnya Nomor 5 Ada jenis Keladi keris Ini bentuk daunnya Love Menyirip Sangat elegan Dan Ciri utamanya Itu Daunnya Ada gradasi Putih Pink Hijau Gitu ya Pinggirannya hijau Dalemnya Buratan Gradasinya Itu tulangannya Pink Dan ini cantik banget Aslinya Kalau dilihat Ini masih Lebarnya Masih kira-kira 5-6 cm Jadi masih kecil Dan akan Tumbuh besar Keladi keris ini Cocok banget Untuk menambah Koleksi kamu Keenam Singonium Keladi ungu Ini secara Kasat mata Itu Warna daunnya Itu Ungu Ke Hitam-hitaman Seperti itu ya Tapi ini Unik banget Karena Kalau kita lihat Yang sebelumnya Kan tadi Belakangnya hijau Kalau ini Kalau kita balik Belakang daunnya Itu ungu ya Jadi Cantik banget Dia unik Dan Warnanya Satu warna gitu Tidak ada guratan Atau Bintik-bintik Jadi mudah Dikenali Oleh teman-teman Semua yang Baru pemula ya Untuk yang Ketujuh Ini Singonium Keladi Wenlandi Wenlandi Ini Cantik banget Daunnya Banyak Dan cepat Tumbuh Dia cirinya Love-nya Memanjang Dan tengahnya Ada guratan Seperti Sayatan Memanjang Warna putih Dan ini Unik banget Dan Sangat mudah Dikenali Karena Berbeda Dengan Yang lain Dia Teksturnya Itu Apa namanya Dipegang Agak Berkesat Dan daunnya Sangat cantik Cocok juga Untuk Menambah Koleksi Teman-teman Semua Nah Nah Itu Tadi Tujuh Jenis Keladi Yang Sudah Saya Kenalkan Kepada Teman-teman Semua Untuk Contoh-contoh Dan Nama-namanya Jadi Semoga Kalau teman-teman Ketemu di jalan Dengan Jenis-jenis Keladi Seperti ini Bisa Mengenalinya Oh ini Keladi Red Star Oh ini White Dan teman-teman Bisa Bawa pulang Ke rumah Dan dikasih pot Makin cantik Semoga Bermanfaat Video kali ini Terima kasih Sudah menonton Video ini Sampai selesai Jangan lupa Subscribe Karena Dengan Subscribe Kamu Sudah Bantu Channel ini Agar lebih Berkembang lagi Dan memberikan Inspirasi Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax